Jakarta, Kompas, mengunggah akun Twitter Verita Sarding yang menyebutkan penerima beasiswa dari Lembaga Manajemen Dana Pendidikan tidak kembali ke Indonesia untuk menjadi viral di jejaring sosial. Pada tweet yang dimuat pada 28 Juli 2022, pengisi daya menyertakan tangkapan layar percakapan pribadinya. Dalam beban itu, tertulis bahwa ada reseptor beasiswa LPDP di Inggris yang tidak ingin kembali ke negara itu. Baca juga, kontroversi aktivis Veronica Comans Veronica takut oleh ledakan, umumnya diminta untuk mengembalikan dana LPDP. Penerima beasiswa LPDP ingin tinggal lebih lama di Inggris. Mereka ingin mengirim anak, anak mereka ke sekolah karena tarif sekolah di Inggris gratis. Tweet itu menjadi viral dan menerima banyak komentar dari warga. LPDP melalui akun LPDP underscore R iresmi juga memberikan jawaban. Kompas telah mengkonfirmasi tanggapan dalam akun LPDP Twitter resmi kepada Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP, Ari Kuncoro. Ari mengundang informasi tentang akun Twitter dikutip sebagai penjelasan untuk publik. LPDP mengakui bahwa pengaduan hadiah tidak kembali ke Indonesia sebagai masalah yang menjadi perhatian di antara orang-orang. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penampilan pelanggaran yang tidak kembali ke Indonesia setelah penelitian, LPDP telah berkolaborasi dengan Direktorat Umum Imigrasi untuk melacak keberadaan hadiah.